Intro Intro Nyaho guys Hari ini gue mau nge-review dan modding keyboard dari Phantek Yaitu Maxfit67 Sebelum video ini gue mau berterima kasih kepada Phantek yang sudah mengirim keyboard ini ke gue Tapi seperti biasa semua opini di video ini adalah opini gue sendiri Dan mereka don't have any control whatsoever in this video Memulai dengan unboxingnya pertama ada keyboardnya USB dongle, keycap dan switch puller combo Keycap accent tambahan, kabel USB Type-C sepanjang 180cm Dan beberapa dokumen First impression gue suka banget dengan desain keyboardnya Karena dia 2-piece top dan bottom case Yang tersambung dengan baut Tapi sayangnya dia masih 3-mount karena ada baut yang menahan platenya ke bottom case Sekarang memulai teardown dengan layer pertama Keycapsnya cherry profile dan berbahan PBT Legendsnya die sub warna hitam dengan base keycap warna putih di model yang putih Accent keysnya berwarna biru muda dan tersedia untuk escape key, space, dan enter key Terus juga ada beberapa keys yang mempunyai legends untuk digunakan di macOS Ketebalan keycapsnya 1.5mm dan segmentingnya udah cukup baik Untuk die sub legendsnya sudah cukup rapi dan hanya untuk key backspace yang vertically gak aligned Untuk bekas flashingnya dia lebih dikit dari kebanyakan keyboard lain yang gue pernah coba Terus keyboard ini mempunyai knob metal yang gak hollow, really nice Di unit yang putih warna knobnya gold Untuk encodernya dia menggunakan tipe yang sama dengan yang gue biasanya gunakan Tapi agak lebih pendek Setelah mencabut semua keycapsnya kita ketemu dengan switchnya Yang menggunakan gateron cap yellows Switch ini udah preloop jadi udah smooth dan suaranya juga udah oke stock Di opening gue preloopnya gateron udah cukup baik dibanding preloopnya company lain Jadi gak perlu kalian reloop Di bawah switchnya ada socketnya yang hot swap universal dan sudah south facing Hanya ada satu key yang masih north facing yaitu space barnya SMD LEDnya juga udah under PCB To be expected ya at this price point Terus untuk stabilizersnya dia menggunakan yang warna kuning translucent Seperti yang digunakan di voyager 68 lightyear Udah gak ada fangsnya jadi gak perlu kalian clip Terus disini juga udah preloop dan di unit gue gak ada yang rattle atau ticking Fitment ke platenya masih agak loose jadi bakal perlu kalian band aid mod Untuk arah kawat stabilizers spacenya masih ke bawah Jadi sayangnya gak bisa digami o-ring mount Untuk membuka casenya ada 11 baut yang kita perlu lepas dari sisi belakang casenya Terus di platenya ada 6 baut yang bisa kalian lepas untuk memisahkan upper assembly dari bottom casenya Hati-hati karena ada cable yang connected ke baterainya PCB dan platenya tersambung dengan 6 baut Platenya mempunyai finish putih satin yang nge-scratch pas gue test Di tengah platen PCBnya ada plate foam yang sudah included untuk dampening suara upper assemblynya PCBnya berwarna putih dan yang cukup menarik itu di daerah knobnya ada pad yang kita bisa solder hot swap socket Tapi sayangnya walaupun di platenya ada cutout buat switchnya Top casenya gak ada jadi gak bisa kita ganti ke switch knobnya Baterainya mempunyai kapasitas 4000 mAh Dan di tape ke bottom casenya Pas gue coba melepas agak keras jadi gue gak bakal risk melepasnya Terakhir kita ke casenya Yang adalah main attraction gue ke keyboard ini Ini pertama kali gue ketemu keyboard pre-built lokal Yang sudah 2 part casenya tapi tersambung dengan baut Sebelumnya kalau 2 part casenya dia menggunakan sistem clip Seperti di Mecha 6+, VX8, dan Voyager 68 Karena Max Fit 67 juga 2 part case, kita bisa convert dia menjadi sandwich mount Yang akan membuat typing feelnya lebih enak Build quality casenya dibawah ekspektasi gue karena agak flexi tapi forgivable Karena dia desainnya 2 part case Yang gue gak bisa forgive itu printing indicator lightnya di top casenya Karena di unit yang gue dapet gak rapi Dan kalau gue beli keyboard seharga gini, gue expect printingnya bakal premium grade LEDnya juga light bleed nembus top casenya Tapi ini bisa kita fix nanti Button on off buat wirelessnya juga sudah menggunakan switch cover, mantep Untuk port USBnya dia di tengah keyboardnya Dan bolongnya di top part casenya Dimensi casenya 11,2 x 32,2 cm Dengan pointer tinggi 3 cm Dan pointer pendek 2,2 cm Typing angle 4 derajat Casenya juga sudah ada 2 stage flip up feed Dan pas stage pertama dipasang Pointer tinggi menjadi 3,5 cm Dengan typing angle 6,5 derajat Terus pas stage kedua dipasang Pointer tinggi menjadi 4 cm Dengan typing angle 9,25 derajat Di dalam casenya juga sudah ada dampening tambahan eva foam Setebal 1 mm Seperti gue bilang di awal video Sayangnya casenya stock masih tray mount Tapi kita bisa convert menjadi sandwich mount nanti Berat keyboardnya pas unmodded 770 gram Softwarenya bisa didownload dari websitenya Fantech Dan seperti biasa buat nge-set RGB, macro, dan key assignment-nya Lighting RGB-nya nge-pick di 100 lux pas gue ukur Dengan menggunakan switch gateron milky-nya Yang gue suka itu warna putih RGB-nya gak terlalu color shift Dan dia lebih deket ke putih daripada RGB lighting-nya kebanyakan keyboard lain Sebelum gue nge-mod keyboard ini Gue mau kasih opini gue untuk unmodded stock version-nya Keyboard ini sudah cukup baik Dan jika kalian gak mau nge-modnya Gue masih rekomen untuk at least lepas baut dari platenya Biar jadi sandwich mount Walaupun mungkin pas ngetik masih kena standoff-nya Tapi ya karena dia switch-nya udah pre-loop Dan dampening stock-nya juga udah cukup baik Gue rasa keyboard ini sangat usable unmodded Sekarang untuk mod yang gue bakal pasang ke keyboard ini Kebanyakan bakal untuk improve quality case-nya Pertama gue bakal nambah pemberat di bottom case-nya Terus untuk top case-nya gue bakal pasang beberapa support di daerah yang hollow Di daerah dimana platenya kena case-nya juga gue bakal pasang cloth tape Untuk mengurangi clipping Untuk light bleed di top case-nya Gue bakal tutupin daerah yang light bleed menggunakan tape matte Terus untuk typing feel-nya gue bakal potong semua standoff plate di bottom case-nya Untuk improve suara keyboard-nya Gue bakal pasang tempest tape mod ke PCB Dan mengganti dampener foam-nya dengan dakron Untuk stabilizer-nya juga bakal gue band aid mod Karena kurang ketat fitment ke platenya Memulai dengan memotong semua standoff-nya dari bottom case Gue menggunakan tang pemotong ini Untuk memotong semua standoff-nya yang untuk platenya sampai rata Ini bakal membuat typing feel keyboard-nya lebih enak Dan even Karena pas kalian jadi in sandwich mount Platenya gak kena dengan standoff-nya Terus gue bakal menambah pemberat roda RC ke bottom case-nya Untuk menambah berat kepada case-nya Karena gue rasa terlalu enteng Dan karena area di bawah case-nya setipis gini Gue kalau mau nuang silikon juga terlalu tipis Top case-nya sangat flexi Jadi gue menggunakan chopstick dan tusuk gigi Dan lem untuk reinforce ini Dan membuatnya lebih stiff Di daerah dimana platenya kena bottom case-nya Gue memasang potongan tape kecil untuk dampen vibrasi Dari platenya dikit dan mengurangi platenya Terus gue pasang tempest tape mount ke bawah PCB-nya Tapi jangan lupa untuk bolongin untuk switch dan konektor baterenya Dan satu baut case yang lewat PCB-nya Untuk tipe tape-nya kalian bisa pakai tape-tipe apa aja Asal non-konduktif Tapi gue rekomen menggunakan dua ketiga lapis masking tape Terus gue memasang tape berwarna opaque ke top case-nya di daerah LED-nya Biar dia nggak light bleed Dan gue potong plastik clear-nya ketiga piece Biar dia nggak spread light-nya Terakhir gue memasang darkron sebagai dampener di bawah case-nya Karena terlalu tipis untuk memasang silikon dampener Dan kalau menggunakan eva foam yang satu mili Gue rasa bakal lebih efektif menggunakan darkron Dampening ini bakal membantu untuk menghilangkan feel atau suara hollow dari keyboard-nya Untuk stabilizers-nya, gue juga band 8 mod karena masih nggak ketat fitment ke plate-nya Tinggal pasang band 8 atau Hansa Plus ke plate di daerah di mana stabilizers-nya ngeclip ke plate-nya Setelah semua mod itu, berat keyboard-nya juga naik dari 770 gram ke 980 gram Yaudah sebelum typing test-nya, gue mau kasih final opinion gue untuk keyboard ini Gue sangat rekomen keyboard ini untuk kalian yang mau put time and effort untuk melakukan beberapa mod simple ini yang gue rekomen Keyboard ini minus-nya hanya dengan case-nya yang kualitasnya not the best in terms of build quality Dan printing LED indicator-nya Tapi masih reasonable untuk harganya Spek lainnya masih more or less the best currently yang kalian bisa dapat dari keyboard lokal Dan untuk kalian yang nggak rencana ganti switch, ini pilihan yang baik karena udah pre-loop switch-nya Gue nggak bisa rekomen keyboard ini ke pengguna yang nggak rencana modding Karena ya main attraction keyboard ini itu 2-part case-nya yang bisa dijadikan sandwich mount Kalau kalian nggak ngemod jadi sandwich mount, ya sama aja feel-nya kayak 3-mount lain Untuk gue, ini adalah leading keyboard lokal untuk pengguna yang suka ngemod kayak gue Karena ya sistem mounting case-nya 2-part sangat baik dan membuat lebih banyak opsi untuk kita kalau mau modding keyboard ini Unmodded, keyboard ini juga udah cukup baik Tapi ya sayang kalau nggak dimod karena modding potential keyboard ini cukup tinggi Untuk harganya, case-nya masih di bawah ekspektasi Tapi at least udah dapet switch pre-loop, PCB south-facing, dan keycap GBT yang non-shine-through Gue sangat suka dengan the direction Pantec is going dengan keyboard-keyboard barunya mereka Dan gue harap keyboard selanjutnya juga semodable ini Dan masalah kecil seperti printing indicator light dan light bleed-nya juga dibenerin di produk selanjutnya Yaudah, tanpa basa-basi langsung ke typing testnya ya selamat menikmati selamat menikmati sudah ini akhir videonya guys jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar gak ketinggalan kalau ada pertanyaan bisa join grup discord kami link di description tinggal join dan accept peraturannya gue juga streaming game di twitch at rainkawaii jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir thank you udah nonton video gue and see you in the next video bye 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 bye